Pemerintah terus mengundang masuk investor asing terutama dari Cina untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kini tengah menawarkan 81 proyek investasi kepada investor asal Cina. Akumulasi nilai proyek yang ditawarkan tersebut mencapai Rp239 triliun terhadap 27 perusahaan asal Tiongkok. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi, DKPM Riatno mengatakan, ada berbagai sektor investasi yang ditawarkan pemerintah. Mulai dari industri manufaktur, infrastruktur, pangan, pertanian, pariwisata, kawasan industri dan energi terbarukan. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi investasi untuk proyek Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, meliputi infrastruktur dan sarana pendukung. Pengembangan kawasan komersial serta berbagai industri pendukung termasuk agroindustri. Indonesia juga siap mengembangkan investasi pariwisata dengan menciptakan kawasan Bali baru. Proyek tersebut tertuang dalam peta peluang investasi Indonesia. Kementerian Investasi siap membantu dan mengawal minat investasi mulai dari tahap penjajakan rencana investasi, memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi perizinan, menjembatani komunikasi, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga akhirnya terrealisasi, kata Riatno. Cina menjadi salah satu penanam modal asing terbesar di Indonesia. Pada 2023, Cina menempati urutan kedua terbesar soal investasi di Indonesia setelah Singapura. Sementara itu, nilai investasi Cina di Indonesia sebesar 30,2 miliar as dolar sejak 2019 hingga kuartal 1 2024. Tercatat ada 21.022 proyek kerjasama selama periode tersebut.